Kota Pasuruan mulai bahas RAPBD tahun anggaran 2019. Sidang paripurna pertama mulai digelar hari ini, yakni pada tanggal 5 November 2018, dengan agenda pembacaan nota keuangan. Sidang dibuka Ismail Marzuki, Ketua DPRD Kota Pasuruan, kemudian dilanjutkan pembacaan nota keuangan oleh PLT Wali Kota Pasuruan, Raharto Tenoprasetio. Sidang ini digelar menyusul rencana penyusunan rancangan RAPBD tahun anggaran 2019. Dalam pembacaan nota keuangan, Tenop menyebutkan terjadinya peningkatan dari anggaran tahun 2018. Pada RAPBD tahun anggaran 2019, total pendapatan diusulkan meningkat menjadi Rp898,9 miliar dari sebelumnya Rp879,4 miliar. Sedangkan anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp1,01 triliun, meningkat dibanding tahun 2018 yakni sebesar 952,1 M. Sedang paripurna RAPBD tahun anggaran 2019 dilaksanakan 2 minggu pasca pengesahan PAPBD tahun anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018 lalu. Tanya anggota Dewan dan PLT Wali Kota Pasuruan, Raharto Tenoprasetio, sedang kali ini juga dihadiri seluruh kepala organisasi pemerintah daerah, sekda, serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan.